Bersambung Belakangan ini sosok pengemis bernama Erik Viral di media sosial usai terjaring dinas sosial Pengemis bernama Erik tersebut terjaring Dinsos lantaran diketahui seringkali memamerkan alat kelaminnya kepada warga Setelah mendapat laporan dari warga, Dinsos langsung mengamankan Erik di kawasan alun-alun kota Bogor Dari pria berusia 25 tahun itu, petugas Dinsos kota Bogor menemukan uang tunai senilai 50 juta rupiah yang disembunyikan di dalam celananya Erik yang tinggal di Cio Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah seorang pengemis yang sering mengundang simpati karena memiliki disabilitas tunawicara Kekurangannya tersebut membuatnya mampu mengumpulkan uang senilai 50 juta rupiah dari belas kasihan orang-orang yang berkunjung ke alun-alun kota Bogor Setelah diamankan oleh Dinsos kota Bogor, adik kandungnya Esther datang menjemput bersama pihak RT dan pemerintah desa Cio Mas Esther menjelaskan bahwa ia dan Erik tinggal berdua di rumah dan kakaknya mengemis sebagai mata pencaharian sehari-hari Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan Terima kasih telah menonton!